Jurubicara Militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari menggambarkan bagaimana operasi penyelamatan yang terbilang rumit untuk membebaskan dua sandra Israel dari jalur Gaza. Operasi penyelamatan itu berlangsung pada Senin 12 Februari 2024 pagi di kota perbatasan selatan Rafa. Dini hari sekitar pukul 1 lebih 49 menit, pasukan khusus Israel masuk ke sebuah gedung di jantung kota Rafa. Di lantai dua gedung itu, Louis Har dan Fernando Simon Marman ditahan oleh kelompok Hamas yang bersenjata. Baku tembak dan pertempuran sengit pun berlangsung di dalam gedung untuk membebaskan Louis dan Fernando. Menurut Hagari, Fernando dan Louis diculik oleh militan Hamas dari Kibut sendiri Yizak dalam serangan lintas batas pada tanggal 7 Oktober 2023. Tentara Israel menyebut kedua sandra itu dalam kondisi medis yang baik. Dilaporkan sekitar 100 sandra masih berada dalam tawanan Hamas dan sekitar 30 orang lainnya masih ditahan. Pada serangan 7 Oktober 2023 lalu, kelompok Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang Israel dan menculik 250 orang lainnya. Terima kasih telah menonton!